Pemirsa pemerintah resmi melarang iPhone 16 untuk diperjualbelikan di Indonesia. Larangan ini dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian setelah sertifikasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN milik Apple di Indonesia berakhir. Meski demikian, pemerintah tidak melarang pembelian iPhone 16 dari luar negeri dengan catatan, tidak diperjualbelikan kembali di Indonesia. Pembelian iPhone 16 dari luar negeri pun harus mengikuti sejumlah syarat, diantaranya pengenaan cukai, pajak, dan pengaktifan e-mail. E-mail pun bisa dinonaktifkan apabila terbukti iPhone 16 tersebut diperjualbelikan kembali. Larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia bermula ketika Apple belum menuntaskan komitmen investasinya di Indonesia yang baru tercatat Rp1,48 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan di Vietnam, setara dengan Rp256,22 triliun. Komitmen investasi Apple sebenarnya bisa dipenuhi dengan membangun pabrik di Indonesia, Namun, Apple meminta syarat pembebasan pajak selama 50 tahun. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!